Intro Tekad dan kemauan keras menjadi awal bagi edisi Litonga, pemilik DC-9 Rotan dalam merintis usahanya. Usai berhenti kerja dari salah satu pabrik yang ada di Solo, Edi memutuskan untuk memulai berwirausaha dengan membuat benda kerajinan. Bermodal 5 juta rupiah, Edi nekat mengawali usaha dengan mengembangkan benda-benda yang dibuat dengan bahan dasar Rotan. Di tahun-tahun pertama, usaha Edi memang tak berjalan mulus. Ada saja kendala dan halangan seperti tagihan pemesanan yang tak kunjung dibayar, sehingga dia mengalami kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Intro 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 pytanie Intro Intro lements ? Intro Choi toim 老 rated Intro история Friends Intro inte nomination Pada awal tahun 2013, Edy mengajukan bantuan modal usaha ke PT Bank Negara Indonesia sebesar 150 juta rupiah dan disetujui. Inilah yang menjadi tolak awal keberhasilannya dalam mengembangkan usaha kerajinannya. Selain mendapatkan pinjaman modal, usahanya juga dijadikan sebagai mitra binaan BNI. Sebelum mendapatkan pinjaman dari BNI, Edy hanya berani bermain di tingkat lokal, namun setelah mendapatkan pinjaman, pasar internasional pun dirambahnya. Barang yang dibuatnya telah jadi produk ekspor andalan. Sejak itu pula, pesanan dengan nilai berapapun juga siap dikerjakannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Padahal sebelumnya, jika ada bayar negosiasi dengan nominal mencapai 60 juta rupiah, ia sudah berpikir mau diambil atau tidak karena modalnya tidak ada. Tapi kini, berapapun nilai transaksinya, ia akan berani ambil. Pinjaman pertama telah lunas. Saat ini, BNI memberikan pinjaman untuk yang kedua kalinya kepadanya, pastinya jumlah yang ia pinjam lebih banyak dari pinjaman pertama. Selain itu, keuntungan lain yang ia dapat, yaitu bunga yang lebih rendah serta kemudahan akses promosi usaha. BNI juga mengungkapkan rasa senangnya dengan menjadi mitra binaan BNI. Fasilitas seperti tempat gratis dalam menjual barang-barang yang sudah selesai diproduksi, dapat ia kenalkan dan pasarkan secara langsung kepada masyarakat di Inacraft 2017. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Barang yang ia bawa dari Jogja langsung ludes di hari pertama. Usaha Edy mengalami perkembangan pesat. Amerika Serikat telah menjadi negara yang terbanyak mengambil hasil produksinya, yaitu keranjang. Sejumlah produk lain yaitu bantal yoga, keranjang parsel, seperangkat kursi dan meja juga laris manis di sejumlah negara, baik Asia maupun Eropa. Barang-barang kerajinan yang telah merambah kelas internasional itu dibuat dengan bahan-bahan yang diambil asli dari daerah sendiri, yaitu enceng, pelepah pisang, mendong, serot agel, pandan, rotan, kayu mahoni, serta kayu jati Belanda. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Bahkan pada saat-saat tertentu, Edy harus kewalahan menghadapi pesanan yang menumpuk. Hanya dengan 25 karyawan yang dimiliki, Edy pun menggunakan siasat dengan memberdayakan warga agar turut mendapatkan penghasilan dengan membantunya dalam proses produksi. Ia mengajari dan melatih warga untuk bisa membuat barang-barang kreatif. Ia dampingi mereka dan fasilitasi mereka agar pihaknya turut bisa memberikan edukasi serta kontribusi positif pada mereka. Sedangkan mereka juga sangat membantu karena telah membantu mengerjakan pesanannya sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!